Pembangunan Kemaritimin Nasional 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 Pada sore kali ini Kita lebih santai aja Kalau udah sore semangatnya mungkin Tinggal beberapa persen Jadi kita agak santai Belum memulai Saya akan bacakan sesunan acaranya Yang pertama adalah Pembukaan Lalu kemudian akan disambut Akan ada sambutan Terus dilanjut Pemaparan dari materi Ataupun dari narasumber Kemudian sesi tanya jawab Oke berlanjut ke acara selanjutnya Kita Marilah kita buka Alangkah lebih baiknya Dengan mengucapkan Dengan Berdoa menurut agama Dan kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilakan Oke berdoa selesai Acara selanjutnya adalah Langsung kita dengarkan Sambutan dari Ketua Yayasan Negeri Rempah Di sini ada Kak Dwi Komorati Kepada Kak Dwi Komorati Waktu dan layar kami bersilakan Terima kasih Mas Sultan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya atas nama Yayasan Negeri Rempah Menyampaikan terima kasih Dan selamat datang Bagi seluruh peserta Di Indonesia Maritime Virtual Roundtables IVMR ini merupakan program Yang digagas oleh Mitra kami Maritim Muda Nusantara Dan kali ini IIMVR ini diselenggarakan Sebagai pendahuluan Dari International Forum On Spice Route yang ketiga Yang akan diselenggarakan Pada tanggal 20 Sampai 23 September Mendatang Nah Sekilas saja Kita sama-sama tahu ya Nusantara telah memainkan Peran penting gitu ya Dalam ekonomi dunia Posisinya strategis Dan salah satu rute maritim Tersibuk di dunia Dan Lokasinya strategis ini Menghubungkan Asia Timur Tengah Hingga Eropa Dan kita juga merupakan Sumber komoditas yang Paling dicari Paling penting Berharga Rempah-rempah gitu ya Dan begitu pentingnya Dan tidak tergantikan Rempah-rempah juga Mempengaruhi politik Ekonomi dan Peradaban Budaya dunia ya Nah lalu lintas Perdagangan Dari Asia Sampai Eropa ini Dan sebaliknya Melintasi Nusantara Inilah yang disebut Dengan jalur rempah Dan ini sudah menjadi Sarana pertukaran Dan kemahaman Antar budaya Yang Yang menyatukan Berbagai gagasan Konsep Pengetahuan Pengalaman Antar manusia Dari berbagai bangsa Nah berkaitan dengan itulah Saat ini Indonesia sebagai Negara maritim Yang sangat tinggi Keanekaragaman Hayati Dan keragaman Kebudayaannya ini Sedang berupaya Untuk mengajukan Jalur rempah Sebagai warisan dunia Ke UNESCO Namun demikian Pengusulan jalur rempah Itu tentu bukan Tujuan utamanya ya Tujuan dari gerakan Jalur rempah Yang berbasis komunitas Ini adalah Literasi Dengan kata lain Kami ingin Melalui Masyarakat Terutama kaum muda Untuk mengenal Dan memperoleh Pengetahuan tentang Kebinekaan Indonesia Baik alamnya Budayanya Dengan cara saling berbagi Dan bertukar pengetahuan Seperti ini Nah Melalui jalur rempah ini Ya Bisa dikatakan Indonesia Berupaya Untuk mengambil Posisi penting Dalam Saturan dunia Sebagai salah satu Pemain Yang tidak patut Diterhitungkan Berpengaruh Dan diperhitungkan Dalam membuat Kebijakan global Yang tidak hanya Didominasi oleh Negara-negara besar Nah Jalur rempah ini Yang memberikan perspektif Kontekstual yang Saya pikir unik Sebagai pintu masuk Untuk Kita berkontribusi Dengan sekaya upaya Menjawab tantangan-tantangan Kontemporer Seperti ketahanan pangan Perubahan iklim Pengantasan kemiskinan Dan banyak tantangan lainnya Nah ini yang nanti Akan diperbincangkan Bersama narasumber-narasumber Dari negara-negara sahabat Di International Forum On Spice Route Yang mana IMVR ini Bisa menjadi Satu agenda pendahuluan Bagi kita Untuk mendorong Peran aktif Kaum muda Indonesia Untuk turun Mewujudkan Kekuatan maritim Indonesia Nah sekali lagi Saya sampaikan Terima kasih Pada tamu kita Pada hari ini Dr. Imam Mustafa Zainuddin Dari WWF Bapak Yasir Muhammad Dari Yayasan Kehati Ibu Syifa Fauziah Dari Yayasan Terangi Dan Mas Sultan Ibrahim Serta Mas Kaisar Akhir Dari Maritimudanusantara Mitra kami yang luar biasa ini Yang bertindak sebagai moderator Pada siang hari ini Mas Sultan Terima kasih Selamat berdiskusi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Murati Atas sambutannya Lalu Acara selanjutnya Kita Dengarkan Sambutan yang kedua Dari Saudara Kaisar Akhir Selaku Ketua Maritimudanusantara Kepada Saudara Kaisar Waktu dan Layar kami Terima kasih Saudara Sultan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Salam Kebajikan Salam Pemuda Salam Maritim Bapak Ibu Rekan-rekan semua Sama datang Di acara The Second Indonesia Mertime Virtual Roundtables Yang mana Ini merupakan Kegiatan Sebagai Pengantar Pra-event Dari Kegiatan Besar Yang akan disenggarakan September nanti Yaitu International Forum On Spice Road Sebuah kehormatan Bagi saya Dapat bermitra Dengan Yayasan Negeri Rempah Untuk Meramaikan Menyemarakan Rangkaian Kegiatan IFSR 2021 Melalui Kegiatan Di bidang Kemaritiman Diskusi Mengenai Kemaritiman Secara komprehensif Yang saat ini Temanya Perlindungan alam Dan hidup Yang kedepannya Ada tema-tema Lainnya Dari sisi aspek ekonomi Keamanan maritim Hukum Sosial Dan seterusnya Selanjutnya Juga Tidak lupa Saya Dengan bangga Sebuah kehormatan Bagi kami Panitia Dapat Menerima Kesediaan Dari pihak WWF Yaitu WWF Indonesia Bapak Muhammad RD Yang berkenan Menjadi Narasumber Pada Sore hari ini Mewakili Bapak Doktor Imam Kemudian Juga Bang Yaser Sebagai Narasumber yang kedua Dari Yayasan Kehati Terima kasih Atas kesediaannya Dan juga Saudari Shifa Fauzia Dari Yayasan Terangi Terima kasih Atas kesediaannya Kegiatan ini Merupakan Sebuah Kontribusi kami Pemuda Indonesia Yang tergabung Di Maritimu Dan Nusantara Untuk Meningkatkan Wawasan Dan kesadaran Pemuda Dan juga Masyarakat Maritim Pada Umumnya Untuk Bersama-sama Kita Jaga Kelestarian Lingkungan Laut Menubuhkan Ekonomi Dan juga Meningkatkan Sekejahteraan Masyarakat Bapak Bapak Ibu Rekan Rekan Semua Kegiatan MPR Ini Harapannya Dapat Terus Dilakukan Kedepan Dengan Berkolaborasi Dengan Bapak Ibu Semua Dan Video ini Pula Nanti Kita Ijin Untuk Publikasikan Juga Di Youtube Kami Pasca Kegiatan Ini Sehingga Semakin Bisa Punya Manfaat Dan Dampak Sosial Yang Lebih Besar Dan Juga Bisa Berbagi Sharing Kelebih Banyak Orang Khususnya Anak Muda Yang Perlu Inspirasi Jadi Kami Sangat Berharap Nantinya Bapak Ibu Narasumber Yang Bersedia Dari WWF Dari Kehati Dari Terangi Bisa Membagi Cerita Dan Semangat Untuk Kita Sama-sama Berkolaborasi Berkontribusi Nyata Dalam Konservasi Laut Dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Kelautan Dan Seterusnya Terima Kasih Sekali Lagi Atas Kehadiran Para Narasumber Dan Juga Takkan Pentingnya Para Peserta Yang Meluangkan Waktunya Juga Disini Saya Lihat Ada Bapak Doktor Surya Wiranto Dosen Universitas Pertahanan Terima Kasih Bapak Atas Kehadirannya Rekan Rekan Panitia Dan Juga Ada DKP Banten Dinas Kelautan Dekanan Banten Dan Rekan Rekan Semua Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Datang Dan Selamat Berdiskusi Mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Raksanaan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pemuda Salam Mariti Saya Kembalikan Terima Kasih Terima Kasih Pada Beranjak Ke Agenda Selanjutnya Yaitu Penyampaian Materi Penyampaian Materi Dari Yayasan Kehati Di sini Sudah Ada Bersama Kita Kak Yasir Ahmed Sebelumnya Mungkin Teman-teman Yang Belum Tahu Tentang Yayasan Kehati Saya Sedikit Coba Sampaikan Tentang Visi Dan Misinya Visi Dari Yayasan Kehati Ini Adalah Alam Nestari Untuk Manusia Kini Dan Masa Depan Anak Negeri Luar Biasa Sekali Lalu Visinya Tentang Sebuah Dunia Dengan Keanekaragaman Hayati Yang Tumbuh Untuk Secara Alami Dimana Genap Kebutuhan Hidup Secara Adil Bermatabat Dan Berkelanjutan Langsung Kita Sapa Saja Kak Yasir Bagaimana Kabarnya Kak Halo Bisa Terhubung Minta Dibantu Kak Yasir Untuk Dibukakan Mic Oke Terima kasih Alhamdulillah Baik Terima kasih Atas Kesempatannya Kita Jelaskan Dulu Sebagai Aktifitasnya Kak Yasir Kak Yasir Itu Sebagai Asisten Ahli Dan Salah Satu Dosen Juga Di Universitas Islam As-Safiyah Dan Jadi Sekretaris Di Bapenas Juga Dan Banyak Aktifitas Aktifitas Yang Tentunya Sangat Komprehensif Dan Memiliki Kapasitas Terkait Tentang Perlindungan Alam Dan Lingkuan Hidup Langsung Saja Kepada Kak Yasir Dipersilakan Kak Untuk Bisa Menyampaikan Materinya Terima kasih Saya bisa Share Sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Buat Kita Semua Saya Mewakili Yayasan Pertahati Akan Mencoba Sharing Terkait Dengan Kegiatan-kegiatan Konservasi Kegiatan Konservasi Laut Yang Ada Di Indonesia Baiklah Saya Akan Perkenalkan Dari Awal Apa Itu Yayasan Kehati Sekilas Terkait Dengan Yayasan Kehati Ini Didirikan Sejak Tahun 94 Pendirinya Itu 9 Orang Mungkin Ketika Itu Yang Masih Kelahiran 80-an Mungkin Kenal Dengan Prof. Emil Salim Beliau Ketika Itu Menjadi Menteri KLH Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Era Orde Baru Beliau Mendirikan Kehati Bersama Ibu Erna Witular Pak Ismit Hadda Pak Kusnadi Hario Sumantri Pak Kismadi Dan Nuno Anwar Harim Beberapa Topuk Nasional Yang Mendirikan Yayasan Kehati Ini Dan Awalnya Kehati Berdiri Melalui Dana Dari Pemerintah US Melalui USAID Sebagai Dana Abadi Nah Dimana Kehati Sendiri Ini Sudah Bekerja Sama Dengan Lebih Dari 1.040 Baik itu LSM SM Korporasi Universitas Yang Tersebar Di 33 Provinsi Aceh Hingga Kapua Dan Saat Ini Memang Mengelola Kurang Lebih Dana Sekitar 200 Juta US Dalar Dalam Bentuk IBA Dan Ini Kehati Juga Mendukung Program Berlajutan Dari SDG Itu Sendiri Kehati Visi Kehati Sendiri Yaitu Alam Lestari Untuk Manusia Kini Dan Masa Depan Negeri Ini Setiap Lima Tahun Kita Membahas Dan Merubah Itu Sesuai Dengan Perkembangan Dan Isu Yang Terkini Nah Ini Yang Kita Angkat Terkait Dengan Alam Lestari Untuk Manusia Kini Dan Masa Depan Ada Beberapa Misi Yang Tadi Terjuta Kita Menggalang Kekuatan Angkatan Muda Dan Generasi Melenial Khususnya Masyarakat Kota Dan Komunitas Lokal Untuk Menuh Prinsip-prinsip Dan Praktek Konservasi Aneka Ragaman Hayati Yang Berdasarkan Pola Pembangunan Berkelanjutan Jadi Dan Terbentuknya Kahati Ini Sudah Konser Terhadap Konservasi Dimana Yayasan Kahati Fokus Kepada Tiga Ekosistem Yaitu Ekosistem Kesisir Dan Laut Saya sendiri Manajernya Dan Kemudian Ada juga Ekosistem Kehutanan Dan juga Ekosistem Pertanian Ketiga Ekosistem Ini Saling Bersinergi Dalam Rangka Untuk Menggun Dari Yayasan Kahati Di seluruh Indonesia Kalau kita Perhatikan Khusus Untuk Laut Ini Kita Sudah Kita Lagi Ada Kerjasama Dengan Universitas Lampung Dalam Rangka Studi Pendahuluan Terkait Dengan Keberadaan Mengroof Dan Rajungan Ini Kita Akan Mengkaji Sekitar Taman Nasional Wai Kambas Kemudian Kita Melakukan Kegiatan Juga Di Tosang Yang Banten Ini Sudah Masuk Tahun Ketiga Dalam Kaitannya Terkait Dengan Rehabilitas Terumbuk Kita Bekerjasama Dengan BKSD Ajabar Sebenarnya Dengan Mariti Muda Nusantara Depan Kita Dalam Meku Dekat Juga Melakukan Penandatanganan MOU Terkait Dengan Rasul Juga Ada Kegiatan Terkait Dengan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah Dan Juga Ekowisata Di Pulau Harapan Ke Pulau Seribu Kita Juga Bermitra Dengan Salah Satu NGO Yaitu DSA Action DSA Terus Kemudian Ada Juga Kegiatan Kita Di Terkait Dengan Mangrove Terus Kemudian Kita Ada Beberapa Kegiatan Di Teluk Palu Terkait Dengan Mitigasi Rehabilitasi Mangrove Dalam Rangka Mitigasi Bencana Dan Juga Ada Di Kabupaten Majene Sulawesi Barat Ini Masih Dalam Rangka Kegiatan Mangrove Memang Cukup Banyak Kegiatan Mangrove Yang Kita Lagi Dikelola Dalam Waktu Dekat Kita Juga Akan Melakukan Kegiatan Di Sumatera Kalimantan Dan Di Papua Nah Ini Kehati Sendiri Tidak Hanya Tiga Ecosystem Tadi Jadi Kalau Di Kehati Juga Ada Beberapa Program Yaitu TFC Kalimantan Ini Terkait Dengan Konservasi Hutan Khusus Yang Ada Kalimantan Dan Ada TFC Sumatera Ini Terkait Dengan Konservasi Khusus Yang Ada Di Sumatera Dan Juga Kalau Pernah Dengar Blue Abadi Fund Ini Khusus Kegiatan Terkait Dengan Program Ekosistem Kelautan Yang Lokasinya Khusus Hanya Ada 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 Khusus Barat Jadi Pendanaannya Masing-masing Berbeda Saya ingin Menyampaikan Bahwa Platform Kehati Mungkin Agak Sedikit Berbeda Dengan NGO Lain Kehati Selalu Ketika Melakukan Kegiatan Di Lokasi Tertentu Tentunya Akan Menggandeng NGO Lokal Dalam Membangun Kerja Dengan Atau Riset Pendahuluan Baik Ini Saya ingin Sampaikan Ada Beberapa Kegiatan Kehati Yang Pertama Terkait Dengan Terumbu Karang Ini Kita Melakukan Kegiatan Di Terkait Dengan Rehabilitasi Apa Namanya Terumbu Karang Di Pelosang Niang Provinsi Banten Ini Kita Bekerjasama Dengan BKS Di Jabar Dan Masyarakat Lokal Kalau Kita Perhatikan Bahwa Studi Pendahuluan Ini Kita Kerjasama Dengan Maritim Muda Nusantara Dan Tahun Pertama Dan Tahun Kedua Kita Kerjasama Dengan Terangi Jadi Kita Memberikan Jadi Kehati Platformnya Memberikan Dana Hibah Kita Melakukan Kegiatan Terumbu Karang Ini Sudah Masuk Di Tahun Ketiga Insyaallah Dalam Waktu Dekat Akhir Tahun Ini Kita Masuk Tahun Ke Empat Jadi Dilatar Belakangi Bahwa Ternyata Hasil Studi Pendahuluan Kita Bersama Terangi Di Tahun 2016 Itu Ternyata Menunjukkan Bahwa Terumbu Karang Yang ada Di Pulau Sangiang Ini Mengalami Tekanan Di Samping Itu Juga Bahwa Aktivitas Wisata Laut Yang Ada Di Pulau Sangiang Ini Tidak Memperhatikan Keberlanjutan Keberlanjutan Dari Terumbu Karang Itu Sendiri Sehingga Kita Menyimpulkan Bahwa Di Studi Pendahuluan Tersebut Kita Melakukan Rehabilitasi Terumbu Karang Menariknya Dari Apa Kita Menggunakan Pipa PV Sebagai Modul Untuk Rehabiliti Dan Alhamdulillah Hingga Di Tahun Ketiga Ini Sudah Menunjukkan Progres Yang Baik Dengan Angka Survival Rate Hingga 70% Jadi Ini cukup Menarik Dan Ini Menjadi Langkah Awal Yang Kita Sudah Lakukan Bersama Mitra Mitra Kita Terangi Dan Tahun Ini Kita Bersama Maritim Muda Nusantara Nah Di Samping Itu Kita Juga Memberikan Kalau Kita Perhatikan Gambar Di Tengah Ini Kita Memberikan Media Untuk Pembelajaran Bagi Para Siswa Bagi Para Generasi Muda Ingin Mengetahui Lebih Banyak Terkait Dengan Terumbu Karang Di Pelosang Yang Tanpa Harus Menyelam Kita Menyiapkan Media Untuk Memberikan Edukasi Terkait Bagaimana Melakukan Transplantasi Karang Yang Baik Dan Benar Jadi Proses Ini Kita Coba Bantu Fasilitasi Disamping Itu Kita Membantu Melakukan Pemberian Pelatihan Pelatihan Selam Kepada Masyarakat Lokal Harapannya Masyarakat Lokal Yang Ada Di Sekitar Pelosang Yang Ini Bisa Punya Rasa Kepudulan Yang Tinggi Dengan Apa Namanya Dengan Kita Memberikan Apa Namanya Training Keahlian Khususnya Selam Jadi Proses Ini Kita Sudah Lakukan Hingga Tahun Ketiga Khususnya Yang Ada Di Pelosang Yang Banten Nah Berikutnya Kegiatan Mangrove Ini Kegiatan Mangrove Ini Saat Ini Memang Lagi Banyak Kita Lakukan Di Beberapa Tempat Yang Dimana Kegiatan Mangrove Ini Ada Beberapa Kerangka Yang Kita Lakukan Mitigasi Bencana Sepertinya Kemudian Penurunan Emisi Karbon Halo Dengar Suara Saya Terdengar Oke Baik Mengrove Sudah Apa Namanya Ada Beberapa Kegiatan Mengrove Yang Kita Lakukan Dalam Kegiatan Beberapa Lokasi Frameworknya Tentunya Berbeda-beda Tergantung Yang Kita Tuju Dan Program Rehabilitasi Mengrove Ini Menjadi Salah Satu Program Strategis Yayasan Kahati Disamping Disamping Itu Kita Ingin Mendorong Bahwa Indonesia Sebagai Apa Namanya Terkait Dengan Perubahan Iklim Ini Kita Mendorong Supaya Program Strategis Bisa Berkontribusi Terhadap Kegiatan Kegiatan Dilakukan Pemerintah Dalam Hal Ini Salah Satunya Terkait Dengan Pembangunan Rendah Karbon Yang Yang Ada Di K Terkait Dengan Penurunan Emisi Terkait Dengan Beberapa Kegiatan Tentunya Kita Ada Beberapa Lokasi Yang Menjadi Champion Kita Ingin Saya Sampaikan Bahwa Salah Satu Champion Kita Terkait Dengan Rehabilitas Dini Adalah Di Brebes Jadi Kegiatan Kita Sudah Dilakukan Sejak Tahun 2000 Awalnya Lokasi Di Brebes Ini Di Desa Kalulingi Ini Terjadi Aberasi Yang Cukup Berdampak Kepada Aktivitas Manusia Masa Atau Masa Sekitar Sehingga Kita Melihat Bahwa Perlu Ada Studi Pendahuluan Jadi Kehati Ketika Melakukan Atau Mengimplementasikan Kegiatan Kita Mulai Dari Studi Pendahuluan Dulu Jadi Kita Berpijak Pada Hasil Riset Atau Studi Pendahuluan Sehingga Kita Memutuskan Bahwa Ada Proses Kajian Di Awal Dan Kemudian Kita Melakukan Implementasi Kegiatan Terkait Dengan Rehabilitasi Mangrove Di Brebes Dan Frameworknya Adalah Rehabilitasi Dalam Kerangka Mitigasi Bicana Dan Prosesnya Kita Sudah Mendampingi Kelompok Mangrove Sari Brebes Ini Kurang Lebih Hampir 20 Tahun Jadi Alhamdulillah Proses Pendampingan Ini Memiliki Nilai Hasil Yang cukup Baik Dan Mereka Masyarakatnya Atau Kelompoknya Sudah Merasakan Dengan Baik Dan Membangun Pusat Lokasi Ekowisata Mangrove Yang Menjadi Salah Satu Aktivitas Kegiatan Masyarakat Masyarakat Yang Ada Khususnya Di Brebes Dan Alhamdulillah Kelompok Ini Kita Dorong Dan Menjadi Apa Namanya Menjadi Mendapatkan Kalpataru Jadi Alhamdulillah Kelompok Ini Sangat Sadar Dengan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Sehingga Ini Berdampak Positif Pada Apa Namanya Aktifitasnya Dan Berdampak Khususnya Pada Masyarakat Lokal Saya Lanjutkan Jadi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Yang Berbasis Masyarakat Ini 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 Di Bawah Koordinasi Kementerian Keuangan Jadi Kehati Itu Bekerja Sama Dengan Agen Penjual Oblikasi Retail Indonesia ORI 010 Yaitu Melaksanakan Program Rehabilitasi Mangrove Di Lebih Dari 10 Provinsi Yaitu Dimana Kegiatannya Meliputi Pembebitan Perikanan Rumput Laut Wisata Dan Seterusnya Jadi Ini Proses Ini Kita Sudah Lakukan Sudah Lakukan Dan Ini Akan Terus Berkelanjutan Nah Ini Ada Beberapa Lokasi Yang Kita Akan Lakukan Proses Kegiatan Kegiatan Kita Yang Dalam Rangka Rehabilitasi Mingrove Di Banten Insyaallah Dalam Waktu Dekat Di Tahun 2021 Hingga 2026 Ini Akan Kita Lakukan Dalam Rangka Mitigasi Bencana Dan Juga Pembangunan Rendah Karbon Jadi Kita Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Juga Tentunya Kita Akan Bekerjasama Dengan KKP Dan Juga KLHK Yang Terkait Dengan Mangrove Kita Juga Melakukan Kejatan Rehabilitasi Mingrove Di Pantai Utara Jawa Terus Kemudian Di Palu Nah Palu Ini Di Tahun 2018 Terjadi Tsunami Jadi Kita Mencoba Melakukan Ternyata Melakukan Studi Pendahuluan Yang Kita Dapatkan Bahwa Menariknya Lokasi Yang Tidak Jauh Kurang Tidak Sampai Satu Kilo Itu Lokasinya Sangat Baik Ekosistem Mangrove Itu Ternyata Tidak Berdampak Sama Sekali Terhadap Tsunami Yang Terjadi Di Tahun 2018 Beda Halnya Di Lokasi Pesisir Yang Dekat Di Teluk Palu Itu Malah Sangat Berdampak Negatif Dari Bencana Yang Terjadi Di Tahun 2018 Kemudian Kita Melakukan Kegiatan Tadi Sampaikan Di Lampung Di Taman Nasional Wekambas Ini Terkait Dengan Perikanan Berkelanjutan Untuk Rajungan Jadi Kita Mengkaji Lebih Jauh Seberapa Besar Dukungan Ekosistem Mengroh Yang Ada Di Taman Nasional Wekambas Dalam Kerangka Ketersediaan Rajungan Itu Sendiri Kalau Kita Perhatikan Bahwa Lampung Ini Salah Satu Produsen Rajungan Yang Cukup Besar Di Indonesia Nah Berikutnya Kita Melakukan Kegiatan Rehabilitasi Mengruh Ini Di Kabupaten Majenis Sulawesi Barat Ini Sudah Kita Lakukan Sejak Tahun 2010 Dan Alhamdulillah Kelompok Yang Kita Damping Ini Sudah Menerima Kalpataro Dan Kehardi Award Ini Menjadi Salah Satu Inisiasi Kita Membangun Taman Tahun Yang Dilakukan Di Majenis Sulawesi Barat Berikutnya Kita Bukan Mencoba Melakukan Beberapa Upaya Untuk Membangun Supaya Konservasi Khususnya Di Laut Terus Berkelanjutan Sehingga Kita Coba Membangun Semacam Generasi Muda Atau Generasi Millennial Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Awareness Terhadap Konservasi Ada juga Konservasi Laut Namanya Kita Melakukan Biodiversity Awareness Jadi Kalau Dikenal BW Jadi Ini Dibentuk oleh KHT Pada Tahun 2018 Jadi Ini Gerakan Anak Muda Yang Mempopularkan Kana Karagaman Hayati Indonesia Baik Itu Dari Sisi Keunikannya Potensi Manfaat Dan Pelestarian Jadi Ada Dan BW ini Bekerja sama Juga Dengan Penggiat Lokal Dan Juga Universitas Di Seluruh Indonesia Jadi Program Ini Akan Terus Berkelanjutan Hingga Di Tahun 2021 Ini Dan Terus Berkelanjutan Nah Ini Kita Juga Membangun Supaya Awareness Masyarakat Terhadap Konservasi Itu Cukup Tinggi Bukan Hanya Sehingga Kita Melihat Ada Potensi Yang Kita Bisa Berikan Kepada Masyarakat Lokal Baik Itu Individu Maupun LSM Aparatur Sipil Negara Peneliti Atau Akademisi Dunia Usaha Atau Budaya Atau Media Serta Generasi Muda Yang Melakukan Upaya Cukup Baik Melampaui Tugas Dan Dalam Bekerja Untuk Memanfaatkan Melindungi Dan Melestarikan Seberdaya Hayat Di Indonesia Jadi Kita Memberikan Semacam Reward Nah Ini Yang Kita Namakan KHT Award Jadi Tiap Tahun Kita Memberikan KHT Award Ini Bagi Para Pemerhati Lingkungan Nah Ini Adalah Satu-satunya Penghargaan Yang Diverikan Oleh Organisasi Nirlaba Yang Berskala Nasional Khususnya Di Bidang Keanekaragaman Hayati Dan Ini Penghargaan Ini Kita Sudah Lakukan Sejak Tahun 2000 Jadi Hingga Total Pemenang Penghargaan Ini Hingga Tahun 2015 Sudah Mencapai 30 Pemenang Gitu Ya Di Samping Itu Dari Aspek Konservasi Dan Pemanfaatan Kanekaragaman Kahaya Ini Ada Jadi Kahati Sudah Memberikan Dampak Kepada Masyarakat Lokal Dan Penerima Manfaat Itu Secara Individu Sebanyak 22.423 Individu Dengan Bekerjasama Hampir 200 Kelompok Dengan Penerima Manfaat Perempuan Ini Besar Juga Dan Cakupan Wilayahnya Hingga Masuk Ke Ingkat Desa Kecamatan Kabupaten Hingga Provinsi Nah Dan Begitu Pula Kita Bekerjasama Dengan Beberapa Mitra Kami Dalam Kerangka Membangun Konservasi Nah Ini Salah Satu Mitra Kita Yang Kita Bangun Dalam Kerangka Melakukan Rehabilitasi Terumbu Karang Di Pelosang Yang Banten Itu Bersama Asahima Semikal Adalah Private Company Yang Juga Kita Dalam Waktu Dekat Akan Melakukan Kerjasama Untuk Kegiatan Rehabilitasi Mengrove Dalam Waktu Hingga 2026 Mulai Tahun Ini Ini Adalah Beberapa Mitra Kami Yang Kita Sudah Melakukan Kerjasama Termasuk WWF Juga Ada Semua NGO Dan Beberapa Mitra Yang Kita Sudah Lakukan Hingga Saat Ini Nah Ini Adalah Beberapa Kegiatan Kehati Kita Juga Melakukan Sosial Media Kehati Dalam Kerangka Membangun Informasi Komunikasi Dengan Para Penggiat Lokal Maupun Para Pemerhati Lingkungan Ini Dengan Semua Pihak Supaya Memberikan Informasi Update Terkait Dengan Apa Yang Kita Lakukan Di Yajasan Kehati Itu Sendiri Jadi Sudah Ada Facebook Sudah Ada Instagram Twitter Baik Twitter Juga Ada Jadi Sehingga Silahkan Teman-teman Jika Ingin Mendapatkan Informasi Terkait Dengan Aktivitas Aktivitas Kehati Silahkan Bisa melihat Di Sosial Media Kehati Berikut Ada Beberapa Kegiatan Kehati Yang Kita Lakukan Kerjasama Dengan Body Shop Untuk Penyelamatan Ekosistem Pelawah Harapan Dan Juga Dukung Bersih Sampah Bersama Bank DBS Dan Lain Sebagainya Mungkin Demikian Dari Kehati Selahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kak Yasir Atas Pemaparan Tentang Kehati Ini luar biasa Tidak Hanya Aktivitasnya Untuk Mendukung Keberagaman Hayati Namun Juga Memberikan Penghargaan Ada namanya Kehati Award Jadi Cukup Menarik Selanjutnya Nanti Untuk sesi Tanya-jawab Buat Terekan-terekan Semuanya Bisa Disampaikan Dan Kita Akan Buka Di sesi Terakhir Jadi Nanti Materinya Berlanjut Dulu Siapa Tau Nanti Ada Irisan Ataupun Irisan Dari Materi-materi Bisa Ditanyakan Secara Langsung Dan Untuk Agenda Yang Selanjutnya Kita Akan Mulai Dengan Materi Dari WWF WWF Disini Ada Kak Muhammad Erdi Lazuardi Sebagai National Accordioner for Marriage Science WWF Apa Kabar Kak Erdi Halo Apa Kabar Mas Sultan Salam Rekan Semua Alhamdulillah KRD Ini Saya Sampaikan Terlebih dahulu Bahwa KRD Secara Pendidikan Memang Fokus Sebagai Lulus Dari James Koki Universiti Australia Master of Development Practice Sejak 2016 Hingga Sekarang Mungkin Untuk Lebih Lengkapnya Saya Persilahkan Kepada Kak Erdi Untuk Menyampaikan Materi Baik Terima kasih Banyak Kesempatannya Mas Sultan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat sore Dan Salam Sejahtera Buat Kita Semoga Kita Dalam Keadaan Sehat Sehat Semua Dan Saya Coba Menyapa Dulu Rekan Rekan Salam Hormat Untuk Negeri Rempah Yang Juga Diwakili oleh Kak Kumarati Dan Salam Kenal Kak Kumarati Salam Kenal Dan Kemudian Dari Maritim Muda Ada Mas Kaisar Mungkin Rekan Rekan Semua Dari Negeri Rempah Dan Maritim Muda Terus Kemudian Para Narasumber Ada Dari Kehati Tadi Mas Yasir Dan Kemudian Nanti Dari Terami Dari Kehati Ini memang Juga Ada Kolaborasi Khusususnya Di Blue Abad Di Papua Sana Dan Kemudian Terangi Ada Mbak Siva Dan Mas Yusran Nah Ini Kita Ada Kolaborasi Juga Dalam Pendokumentasian Kawasan Konservasi Perairan Di Indonesia Dan Laporannya Sudah Selesai Dan Kita Serahkan Ke Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebagai Status Kawasan Konservasi Perairan Di Indonesia Kemudian Salam Hormat Juga Kepada Dokter Surya Wiranto Salam Kenal Pak Surya Dan Yang Saya Hormati Juga Para Partisipan Yang ada Di Sini Terima kasih Banyak Dan Senang Sekali Saya Bisa Ikut Turut Dalam Acara Ini Dan Saya Menjampaikan Salam Dari Direktur Kami Pak Imam Mustafa Mohon Maaf Tidak Bisa Hadir Langsung Di Sini Dan Saya Coba Mewakili Nah Saya Berharap Presentasi Ini Kita Saling Belajar Dan Berharap Ini Memberi Manfaat Yang Baik Dan Ini Sebagai Sumbang Sih Kita Dalam Kontribusi Kita Untuk Kebaikan Kelautan Indonesia Begitu Dan Mohon izin Saya untuk Share screen Diminta Untuk Memberikan Presentasi Mengenai Peran WWF Di Dalam Konservasi Laut Dan Kaitannya Juga Dengan Perubahan Iklim Kelautan Di Indonesia Nah Saya Mulai Dari Yang Coba Ini Mengenai Outline Yang Ada Itu Sedikit Latar Belakang Kenapa Kita Bekerja Di Kelautan Dan Perikanan Kemudian Perkenalan Mengenai Program Kerja WWF Dan Pendekatan Yang Kita Lakukan Kemudian Sapaian Saat Ini Terkait Isu Yang Dipresentasikan Dan Kemudian Peluang Dan Tantangan Yang Ada Nah Seperti Kita Ketahui Bahwa Kalau Kita Bicara Tentang Biodiversitas Tertinggi Di Dunia Itu Anda Di Amazon Dan Anda Juga Di Kongo Tapi Ini Terkait Biodiversitas Darat Nah Kalau Kita Bicara Tentang Biodiversitas Laut Dimana Lokasinya Ternyata Memang Sebagian besar Ada di Indonesia Dan Kawasan Ini Tidak Hanya Di Indonesia Tapi Negara-negara Sekitar Itu Membentuk Yang Namanya Coral Triangle Jadi Yang Berbentuk Biru Itu Karena Bentuknya Seperti Agak Segitiga Itu Jadi Ada Nama Seksinya Juga Di Daerah Itu Adalah Coral Triangle Dan Coral Triangle Inilah Yang Sebagai Pusat Biodiversitas Laut Nah Ini Salah Satu Alasan BWF Kenapa Bekerja Untuk Konservasi Dan Mencoba Turut Andil Mendukung Pemerintah Juga Dan Berkolaborasi Dengan Banyak Pihak Mitra NGO Kemudian Akademisi Juga Dan Masyarakat Bagaimana Mempertahankan Aset Biodiversitas Ini Nah Salah Satunya Juga Karena Adanya Penurunan Habitat Degradasi Seperti Penurunan Stok Ikan Kemudian Spesies Spesies Yang Ada Di Laut Ini Juga Dilaporkan Turun Kemudian Karang Juga Tinggal 50% Dan Ada Istilahnya Prediksi Di 2050 Ini Karang Bisa Musnah Itu Karang Masih Ada Tapi Mati Berupa Bleaching Bleaching Itu Memutih Dan Pada Akhirnya Mati Nah Ini Prediksi Yang Cukup Serius Harus Ditanggapi Kemudian Isu-isu Seperti Kita Penyumbang Plastik Sampah Plastik Di Lautan Kemudian Secara Umum Semua Critical Habitat Ini Di Laut Baik Lamun Mangruk Maupun Turun Karang Ini Pada Turun Kondisinya Nah Apa Yang Coba Kita Bisa Kontribusikan Nah WWF Khususnya Untuk Program Kelautan Dan Perikanan Itu Mempunyai Ruang Lingkup Atau Program Kerja Setidaknya Ada Empat Yaitu Mendukung Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Dalam Hal ini Adalah Kawasan Konservasi Perairan Di Laut Kemudian Perlindungan Untuk Biota Biota Laut Yang Transampunah Kemudian Bagaimana Kita Mendorong Perikanan Berkelanjutan Dan Yang Terakhir Adalah Bagaimana Kita Mendorong Pariwisata Bahari Yang Bertanggung Jawab Sekaligus Ada Inisiasi Pengurangan Sampah Plastik Di Lautan Kemudian Kemudian Ini Kurang Lebih Wilayah Kerja Kami Dari Empat Ruang Lingkup Tersebut Nah Memang Situasi Covid Dua Tahun Belakangan Ini Ada Dampaknya Juga Dengan Kerja Kita Di Lapangan Bahwa Ada Beberapa Lokasi Yang Saat Ini Support Kami Juga Turun Jadi Kita Bersyukur Dulu Cukup Banyak Setidaknya Tergambar Di Poin-poin Yang Hitam Itu Nah Tapi Memang Saat Ini Kondisinya Sedang Menurun Nah Kaitannya Dengan Perubahan Iklim Itu Dari Teman-teman Panitia Mintanya Istilahnya Kalau Di WWF Ini Ada Yang Terkait Dengan Mitigasi Perubahan Iklim Tapi Mas Kaisar Yang Kami Lakukan Ini Lebih Ke Adaptasi Jadi Kalau Perubahan Iklim Mengakibatkan Kenaikan Permukaan Laut Kemudian Temperatur Terus Sekarang Itu Susah Untuk Mengenai Membentuk Diri Jadi Laju Kalsifikasi Sekarang Menurun Kemudian Ada Pola Perubahan Sirkulasi Samudera Dan Frekuensi Kejadian Bade Juga Lebih Banyak Ini Ini Yang Bisa Coba Kita Lakukan Adalah Sebisa Mungkin Beradaptasi Dan Mencoba Melindungi Mengelola Dengan Baik Aset Alam Yang Masih Baik Dimana Kita Yakini Aset Alam Yang Masih Baik Itulah Istilahnya Yang Mempunyai Daya Lenting Tinggi Kalau Ada Sesuatu Yang Menimpa Dia Relatif Lebih Cepat Dalam Recovery Upaya Itu Yang Coba Kita Lakukan Ini Secara Sekilas Salah Satu Gambar Yang Ada Di Sebelah Ini Adalah Upaya Seperti Yang Dilakukan Kehati Dengan Restorasi Atau Rehabilitasi Karang Dimana Secara Sederhana Kita Buat Yang Namanya Rockpile Hanya Menumpukan Memberi Tumbukan Untuk Memperkuat Substrat Dengan Batuan Karang Mati Dan Itu 2013 Di Kangge Alor Kemudian Di 2018 Karang Tersebut Sudah Dipenuhi Oleh Substrat Karang Yang Ada Dan Biotal Laut Yang Cukup Banyak Itu Salah Satu Upaya Pelindungan Kritikal Habitat Dan Juga Ada Sentuhan Manusia Juga Nah Secara Umum Kita Juga Memberikan Kajian Ilmiah Dengan Memetakan Daerah-daerah Mana Yang Mempunyai Kritikal Habitat Yang Baik Itu Yang Kita Sebut Bioklimatical Unit Dimana Di Daerah-daerah BCU Yang Tinggi Inilah Yang Kita Coba Untuk Propos Ke Pemerintah Untuk Dibangun MPA MPA Itu Kawasan Konservasi Perairan Tapi Saat ini Terminologinya Sesuai dengan Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor 31 2020 Penyebutannya Itu Kawasan Konservasi Sajar Tapi Kawasan Konservasi Ini Mengacunya Ke Kawasan Konservasi Perairan Di Laut Kita Sebut Yang Lebih Simpelnya Dengan MPA Marine Protected Area Ini Yang Coba Kita Usulkan Daerah-daerah Yang Masih Bagus Dikembangkan Sebagai MPA Dibangun Bersama Mitra Melalui Pendekatan Dari Atas Kebawah Banyak Hal Yang Teknis Yang Istilahnya Desainnya Oleh Pemerintah Tapi Harus Dengan Persetujuan Oleh Stakeholder Yang Ada Atau Pendekatan Bottom Up Juga Jangan Sampai Pengembangan MBA Itu Istilahnya Dibilang Hanya Larang Melarang Melarang Tapi Bagaimana MBA Ini Juga Memberikan Kontribusi Yang Baik Buat Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Pengembangan MBA Ini Juga Diupayakan Selaras Dengan Rencana Pemerintah Yang Ada Saat Ini Misalnya Pemerintah Sudah Membuatkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut Dan Dan Kemudian Di Masing Provensi Itu Didorong Untuk Mempunyai Rencana Junasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Di Masing Provensi Seperti RTRW Atau Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Tapi Kalau SWP3K Ini Mengatur Di Pesisir Perairan Dan Pulau Kecil Itu Yang Coba Kita Propos Kemudian Setidaknya Ada 25 Lokasi Yang Istilahnya Kita Coba Kawal Sebagian Sudah Establish Sudah Ditetapkan Ditetapkan Ini Sarannya Ada Keputusan Menteri Yang Menetapkan Kawasan Tersebut Sebagai Kawasan Konservasi Dengan Tipe Pengelolaannya Masing-masing Ada yang Taman Pesisir Ada yang Taman Kecil Nah Setidaknya Ada 25 Ini Dan 25 Ini Memang Karakternya Berbeda-beda Tapi Kita Berharap WWF Bisa Mendorongkan Program Kerja Yang Empat Tadi Itu Berada Di Kawasan Ini Jadi Kita Coba Mengefektifkan Pengelolaannya Kemudian Bagaimana Spesies Yang Terlindungi Itu Juga Apa Istilahnya Bisa Dilindungi Dengan Baik Juga Perikanannya Itu Berkelanjutan Dan Kalau ada Apa Opportunity Untuk Marine Turism Itu Juga Marine Turism Yang Baik Bukan Masturism Yang Justru Mengancam Kawasan Ini Kawasannya Kemudian Kalau Secara Nasional Inisiasi Pemerintah Melalui Kementerian Kelautan Dan Perikanan Ini Data Yang Dicatat Hingga Akhir Desember 2019 Tentunya Sampai Saat Ini Datanya Meningkat Terus Tapi Hingga Akhir 2019 Tersebut Setidaknya Tercatat Ada 300 Kawasan Konservasi Dimana 300 Kawasan Ini Terdapat 196 Yang Disebut MPA Atau Kawasan Konservasi Di Perairan Yang Dikelola MMAF Atau Ministry Of Marine Affairs And Visieries Atau KKP Dan Kemudian Ada 104 Kawasan Darat Sebenarnya Tapi Mempunyai Ekosistem Laut Juga Nah Itu Dikelola Oleh Kementerian Tinggungan Hidup Dan Kehutanan Dan Ini Ada Di Semua Provinsi Di 34 Provinsi Dan Ini Juga Ada Grafik Perkembangannya Dari Tahun 1974 Sampai 2019 Bagaimana Pemerintah Cukup Ambisius Dalam Mentargetkan Kawasan Konservasi Ini Dan Kawasan Tersebut Targetnya Hingga 2030 2030 Itu Setidaknya Sampai 32 Juta Sekian Hektar 32 Koma Lima Hektar Maaf Ini Harusnya 32 Koma Lima Juta Hektar Kawasan Konservasi Di Perairan Atau 10% Dari Kawasan Konservasi Apa 10% Dari Perairan Indonesia Dan Ini Sumbang Indonesia Dalam IG Target Dan SDG 14 Nah Dan Ini Peluangnya Kontribusi Regional Mumpud Global Kalau Di Regional Ini Peluangnya Dengan MBA Ini Kita Bisa Meningkatkan Berjejaring MBA Baik Antarkopensi Maupun Antar Negara Kemudian Mengklopkannya Juga Untuk Inisiasi Coral Triangle Tadi Jadi Ada Inisiasi 6 Negara Di Dalam Yang Tadi Kita Sebut Coral Triangle Itu Dan Kemudian Peluang Untuk Kontribusi Kita Di IG Target Dan Kemudian Peluangnya Kita Memberi Apresiasi Yang Tinggi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Bahwa Ini Upaya Kuat Untuk Memenuhi Target Pengembangan Dan Efektivitas Pengelolaan MPA Dan Pengembangan MPA Ini Juga Diharapkan Juga Mengakomodir Istilahnya Inisiasi Inisiasi Yang Sudah Dilakukan Di Tingkat Lokal Karena Banyak Juga Masyarakat Seperti Punya Karifan Lokal Yang Disebut Sasi Misalnya Kemudian Ada Panglima Laut Di Aceh Misalnya Nah Inisiasi Inisiasi Lokal Itu Kita Berharap Itu Juga Dihitung Sebagai Inisiasi MPA Kontribusi Dari Masyarakat Lokal Yang Mana Kalau Di Internasional Itu Disebutnya OSM Atau Other Effective Area Based Conservation Masers Nah Itu Peluang-peluang Yang Ada Kemudian Tantangannya Memang Saat Ini Kawasan Konservasi Tersebut Seenggaknya 23 Juta Hektar Yang Saat Ini Secara Kawasan Itu Terpenunggi Tapi Tantangannya Adalah Pengelolaan Efektif Efektif Pengelolaan Kawasan Konservasi Itu Sendiri Karena Kita Menyadari Bahwa Ini Masih Menjadi PR Banyak Kawasan Konservasi Yang Belum Mempunyai Entitas Pengelola Baru Istilahnya Nempel Di Provinsi Misalnya Tapi Belum Punya Unit Pengelola Tersendiri Kemudian Bagaimana Peningkatan Staff Program Kerja Dan Tantangannya Cukup Besar Juga Bagaimana Pendanaan Berkelanjutan Dari Masing-masing Kawasan Itu Ini Yang Coba Kita Terus Istilahnya Bahu Membahu Baik Para Mitra NGO Bekerjaan Sama Dengan Pemerintah Untuk Memenuhi Target Efektifitas Pengelolaan Tersebut Dan Kalau Efektifitas Pengelolaan Itu Diukur Melalui Tiga Indikator Utama Biofisik Sosial Ekonomi Dan Tata Kelola Itu Kita Berharap Bahwa Adanya MPA Ini Kita Bisa Membuktikan Bahwa Tidak Hanya Berguna Secara Perlindungan Biofisiknya Atau Natural Asset Terlindungi Dengan Baik Tapi Juga Natural Asset Ini Bisa Memberikan Manfaat Berkelanjutan Bagi Masyarakat Sehingga Kita Berharap Pengembangan MPA Itu Tidak Menjadi Kontra Bagi Masyarakat Yang Ada Di Dalamnya Nah Strategi Yang Ada Itu Kita Melalui Yang Namanya MPA Profesoris Jadi Kita Berharap Bahwa Memang MPA Yang Dibangun Itu Setidaknya Mempunyai Manfaat Secara Perikanan Bagi Masyarakatnya Nah Kita Coba Membuatkan Semacam Prinsip Ada Delapan Prinsip Yang Bisa Dipenuhi Di MPA For Visitoris Ini Saya Pikir Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Dan Nanti Lebih Banyak Kita Kalau Memang Bisa Didiskusikan Dengan Senang Hati Kami Bisa Diskusi Sebenarnya Ada Juga Setelah Ini Bagaimana Ilustrasi Pengembangan MPA Tapi Mungkin Kalau Memang Waktu Kurang Memungkinkan Saya Kembalikan Ke Panitia Terima 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 Pemaklarannya Menarik Sekali Apa yang Sudah Dilakukan WWF Dan Sudah Disampaikan Juga Tantangan Tatangannya Sehingga Sama-sama Kita Sebagai Stakeholder Pegiat Lingkungan Maupun Maritim Sama-sama Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Ada Lalu Kita Lanjut Ke Pemateri Selanjutnya Pemateri Terakhir Nanti Kita Akan Tanya Jawab Di Sesi Setelah Pemat Narasumber Menjelaskan Semuanya Agenda Yang Selanjutnya Akan Ada Dari Yayasan Terangi Bersama Kita Sudah Ada Kak Syifa Fauzia Halo Selamat Sore Apakah Selaranya Terdengar Terdengar Terima Terima Kasih Apa Kabar Kak Syifa Alhamdulillah Baik Betulan Juga Baru Menjadi Rudusan Covid Jaga Kesehatan Terus Meskipun Teman-teman Kita Semua Yang Sudah Divaksin Tetap Harus Menjaga Protokol Kesehatan Sebelumnya Saya Sedikit Menjelaskan Tentang Terangi Terangi Itu Yayasan Terumbuk Terangi Indonesia Terangi Didirikan Pada Bulan September Tahun 1999 Terangi Merupakan Yasan Mir Labah Yang Bertujuan Mendukung Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Terumbuk Karang Di Indonesia Secara Berkelanjutan Untuk Lebih Jelasnya Nanti Mungkin Kak Syifa Akan Bercerita Dan Memaparkan Materinya Kepada Kak Syifa Waktu Dan Layar Di Perselan Oke Terima kasih Sebelumnya Pada Merekan-rekan Yang sudah Hadir Dalam Sharing Session Pada Sore Hari Ini Sebelumnya Saya izin Share Screen Dulu Ya Kak Apakah Sudah Terlihat Sudah Oke Ya Baik Terima Kasih Sebelumnya Yang Kepada Yang telah Menyelenggarakan Acara Pada Sore Hari Ini Sebelumnya Mohon maaf Dari Ketua Lembaga Yaesan Terangi Tidak Bisa Hadir Karena Kebetulan Kami juga Sedang Ada Meeting Di Ruang Sebelah Di Zoom Sebelah Jadi Saya Izin Sharing Beberapa Hal Terkait Dengan Upaya Konservasi Laut Dan Persisir Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Terangi Sebelumnya Juga Salam Kenal Pak Pak Yaser Maupun Dokter Tadi siapa Yaser Namanya Sebentar Dokter Imam Mustafa Ya Dokter Imam Mustafa Dari WWF Dan Pak Yaser Dari Yayasan Kehati Salam Kenal Mungkin Sebelumnya Kita belum Pernah Berjumpa Tapi Sudah Sering Mendengar Namanya Dari Beberapa Projek Kerjasama Bareng Mungkin Kita langsung Saja Terkait Dengan Upaya Konservasi Laut Dan Persisir Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Yayasan Terangi Nah Sebelumnya Saya Memperkenalkan Dulu Yayasan Terangi Itu Apa Jadi Yayasan Terangi Ini Adalah Yayasan Organisasi Nirlaba Yang Bertujuan Mendukung Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang Di Indonesia Secara Berkelanjutan Terangi Ini Didirikan Bulan September 1999 Mungkin Ada Beberapa Dari Rekan-rekan Khususnya Generasi Muda Yang Mungkin Seumuran Dengan Terangi Atau Lebih muda Dari Terangi Nah Di sini Terangi Kantornya Ada di Depok Di Jawa Barat Tepatnya Di Jalan Asyibani Yang Cipayung Terus Kemudian Visi Terangi Ini Menjadi Organisasi Pemerintah Yang Profesional Dan Mandiri Yang Menghubungkan Masyarakat Dan Pengetahuan Menuju Terumbu Karang Indonesia Yang Lebih Baik Nah Untuk Mencapai Visi Ini Terangi Mengembangkan Beberapa Misi Mulai Dari Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sesuai Dengan Peran Dan Dalam Pengelolaan Terumbu Karang Terus Kemudian Menginspirasi Serta Meningkatkan Partisipasi Mengembangkan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Terumbu Karang Kemudian Memiliki Sumber Daya Yang Menjamin Keberlangsungan Organisasi Dan Memiliki Tata Kelola Yang Menjamin Keberlangsungan Dari Organisasi Nah Upaya Konservasi Yang Dilakukan Oleh Terangi Yaitu Upaya Pelestarian Alam Terus Kemudian Melindungi Dan Melestarikan Berikutnya Ada Peningkatan Kualitas Dan Pemanfaatan Secara Berkelanjutan Nah Dari Beberapa Sampaian Yang Akan Dilakukan Oleh Terangi Ini Sudah Dilakukan Di Beberapa Lokasi Nah Berangkat Dari Upaya Konservasi Yang Dilakukan Jadi Kita Tahu Kondisi Terumbu Karang Di Indonesia Ini Seperti Apa Dengan Luasan Wilayah Terumbu Karang Menurut Citra Satelit Kurang Lebih Ada 2,5 Hektar 2,5 Juta Hektar Luasan Terumbu Karang Di Indonesia Dengan Persentase Sebaran Dan Kondisi Terumbu Karang Ini Di Indonesia Bagian Barat Jumlah Lokasinya Kurang Lebih Ada 437 Berdasarkan Data Dari LIPI Tahun 2018 Dengan Dengan Persentase Kondisinya Dan Sebarannya Ini Sangat Baik Hanya 8,92% Kemudian 22% Baik Dan 33% Ini Sedang Dan 35% Ini Buruk Terus Kemudian Di Indonesia Tengah Ada Terdapat 408 Jumlah Lokasi Dengan Persentase Sangat Baiknya Ini Hanya 5% Kemudian Persentase Baiknya Ini 24,26% Persentase Sedangnya 33,33% Dan Persentase Buruknya 37,25% Untuk Di Wilayah Indonesia Timur Jumlah Lokasinya Sekitar 222 Dengan Persentase Sangat Baiknya 4,5% Persentase Baiknya 21,62% Persentase Sedangnya 37,39% Dan Persentase Buruknya 36,49% Nah Dari Total Ini Di Indonesia Kurang Lebih Jumlah Lokasinya Ada 1,067 Dengan Persentase Sangat Baiknya 6,56% Persentase Baiknya 22,96% Sedangnya 34,5% Dan Buruknya 36,18% Nah Dari Hasil Data ini Bisa dilihat Memang kondisi Terumbu karang Di Indonesia Sebagian besar Buruk Atau dalam kategori Busak Seperti itu Nah Masalah yang Dihadapi Di perairan Indonesia Nggak hanya mungkin Dari sisi Terumbu karangnya Dari Lamun dan Mangurfnya juga Memiliki masalah Dari Masalah yang dihadapi Ini Sebagian besar Adalah pencemaran Kemudian penangkapan Merusak Dan berlebih Kerusakan habitat Penting Seperti tadi Terumbu karang Terus kemudian Lamun Mangruf Kemudian ada penurunan Jenis-jenis penting Dan Perubahan iklim Serta jenis-jenis Invasif Nah Ini adalah Lokasi Intervensi Yayasan Ini adalah Lokasi Intervensi Kegiatan Yayasan Terangi Kegiatannya Dari Sabang Sampai Raja Empat Dari Aceh Sampai Raja Empat Nah Di Sabang Atau Aceh Kegiatan Yang sudah Atau Telangi Telah Lakukan Yaitu Pengelolaan Perikanan Ikan Hias Kemudian Bergerak Ke wilayah Anambas Ini adalah Kegiatan Ekowisata Terus Kemudian Di Lampung Kita ada Kegiatan Pengelolaan Karang Hias Di Sangyang Banten Ada Kegiatan Restorasi Terumbu Karang Kemudian Di Belitung Ada Mitigasi Perubahan Iklim Nah Untuk Kepulauan Seribu Ada Pengelolaan Ekosistem Terpadu Di Maratua Ada Ekowisata Terus Kemudian Di Lembe Ada Adaptasi Perubahan Iklim Taman Nasional Kairan Laut Sahu Ada Pukmas Was Di Maluku Ada Pendidikan Lingkungan Dan Di Rajampat Ada Kegiatan Ekowisata Dan Pukmas Was Nah Kegiatan Ini Tidak Dilakukan Sendiri Oleh Terangi Tapi Juga Berkolaborasi Dengan Beberapa Mitra Seperti WWF Terus Kemudian Juga Kahati Dan Beberapa Mitra Lainnya Baik Dari Instansi Pemerintahan Kemudian Akademisi Serta Mitra NGO Lainnya Seperti Yang Dilakukan Di Sangyang Ini Salah Satu Proyek Bersama Dengan Kahati Terus Kemudian Kita Juga Melakukan Kerjasama Di Beberapa Lokasi Lainnya Dengan Mitra Pendukung Lainnya Selain Yang Ada Di Sini Kita Sebenarnya Ada Beberapa Kegiatan Berupa Kegiatan CSR Yang Dilakukan Seperti Transplantasi Atau Adopsi Terumbu Karang Terus Kemudian Mangruf Dan Amun Nah Kegiatan Yang Dilakukan Terangi Ini Semuanya Based On Research Jadi Sebelum Kita Melakukan Kegiatan Baik Dari Kegiatan Rehabilitasi Kemudian Campion Founding Maupun Publikasi Ilminya Kita Melakukan Kegiatan Research Terlebih Dapulu Kegiatan Research Ini Survei Dan Monitoring Ekosistem Pesisir Nah Untuk Kegiatannya Survei Ekosistem Pesisir Ini Diantaranya Ada Ekosistem Terumbu Karang Penelitiannya Terkait dengan Substrat Dasar Populasi Gangguan Dan Penyakit Terumbu Karang Terus Kemudian Ada Populasi Biomasa Ikan Karang Berikutnya Ada Populasi Apetab Data Bentik Dan Mang Karang Struktur Komunitas Mangrove Untuk Wilayah Ekosistem Mangrove Kemudian Untuk Lamun Kita Juga Ada Penelitian Terkait Dengan Ekosistem Lamun Setelah Itu Kita Ada Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Yang Terakhir Adalah Married Ecostal Habitat Analisis Toolbook Seperti Itu Ini Merupakan Survei Ekosistem Pesisir Yang Dilakukan Terangin Sebelum Kita Melakukan Kegiatan Atau Aplikasi Dari Permasalahan Yang Ada Nah Untuk Kegiatan Rehabilitasi Yang Kita Lakukan Ini Ada Di Beberapa Lokasi Di Antaranya Tadi Ada Di Sanyang Bersama Dengan Yayasan Kehati Terus Kemudian Ada Di Kepulauan Seribu Itu Ada Rehabilitasi Terumbu Karang Kemudian Dengan Rehabilitasi Rehabilitasi Mangruf Untuk Yang Disanginya Kita Rehabilitasi Terumbu Karang Yang Sudah Tadi Disampaikan Oleh Pak Yaser Dan Untuk Di Maratua Kita Juga Ada Beberapa Kegiatan Untuk Rehabilitasi Dan Di Raja Empat Ini Ada Kegiatan Yang Baru Saja Dilangsungkan Yaitu Kegiatan Rehabilitasi Terumbu Karang Mangruf Dan Lamun Kegiatan Ini Bekerjasama Atau Didukung oleh Program CoreMap CoreMap CTI Mungkin beberapa Rekan-rekan Pernah mendengar Terkait dengan Program CoreMap CTI Ini Nah Kegiatan Ini Dilakukan Di Beberapa Lokasi Dan Kegiatan Ini Juga Mengajak Atau Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Dari Kita Workshop Terus Kemudian Kita Juga Dari Penyadar Tahuan Dari Penyadar Tahuan Kepada Masyarakat Kemudian Kita Libatkan Masyarakat Untuk Proses Penanaman Hingga Perawatan Seperti Itu Kegiatan Berikutnya Yang Dilakukan Terangi Yaitu Adalah Edukasi Jadi Edukasi Yang Dilakukan Terangi Ini Selain Dengan Workshop Maupun Pelatihan Kita Juga Ada Kegiatan Coral Day Yang Sering Dilakukan Setiap Tahun Mungkin Beberapa Rekan-rekan Pernah Mendengar Kegiatan Coral Day Jadi Kita Membuat Kegiatan Edukasi Tidak Hanya Untuk Anak-anak Tapi Juga Untuk Masyarakat Tentang Ekosistem Pesisir Karena Faksa Di lapangan Ternyata Masyarakat Yang tinggal Di Pesisir Tidak Tau Tentang Potensi Yang Ada Di Wilayahnya Tidak Tau Tentang Permasalahan Apa Yang Ada Di Wilayahnya Bahkan Mungkin Mereka Tidak Tidak Kenal Apa Itu Penyu Apa Itu Terumbu Karang Apa Itu Mangruh Jadi Jadi Dari Latar Belakang Itu Memang Ada Pepatah Tak Kenal Kata Sayang Makanya Kita Mengenalkan Tentang Ekosistem Pesisir Ini Kepada Masyarakat Baik Dari Anak-anak Hingga Yang Dewasa Supaya Mereka Lebih Mengenal Dan Mencintai Tentang Terus Kemudian Selain Kegiatan Coral Day Kegiatan Coral Day Ini Juga Kita Beberapa Kali Kerjasama Seperti Yang Di Atas Ini Bersama Dengan Kehati Di Pulau Harapan Saat Itu Kita Melakukan Kegiatan Coral Day Jadi Kegiatan Ini Adalah Kegiatan Rangkaian Tidak Hanya Penanaman Terumbu Karang Tapi Juga Kegiatan Edukasi Edutainment Kita Buat Semenarik Mungkin Sehingga Orang Tertarik Untuk Mengetahui Tentang Ekosistem Yang Ada Di Sekitar Mereka Kemudian Ada Kegiatan SPI Yang Bekerjasama Dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nah Di Kegiatan SPI Ini Untuk Mengenalkan Kita Menggunakan Metode Atau Cara Lain Yaitu Dengan Mengedepankan Empat Aspek Dari Amati Analisa Ajarkan Dan Aksi Jadi Bagaimana Mereka Mengamati Dulu Tentang Ekosistem Yang Ada Di Wilayah Mereka Kemudian Mereka Membuat Analisa Kita Mengajarkan Bagaimana Membuat Analisa Terkait Dengan Apa Yang Sudah Mereka Amati Kemudian Mereka Saling Mengajarkan Satu Sama Lain Seperti Yang Pada Gambar Ini Mereka Mempresentasikan Hasil Analisa Yang Sudah Mereka Dapatkan Kemudian Mereka Membuat Aksi Jadi Setelah Mereka Berhasil Mengajarkan Mereka Membuat Aksi Yang Bisa Membantu Pemulihan Ekosistem Di Pesisir Yang Terakhir Yaitu Terkait Dengan Publikasi Dan Confounding Beberapa Publikasi Yayasan Terangi Yang Bisa Rekan Rekan Akses Ada Di Websitenya Kemudian Mungkin Kalau Memang Ada Kebutuhan Terkait Dengan Data Bagi Teman Teman Yang Nanti Yang Lakukan Penelitian Atau Ingin Membuat Sebuah Karya Ilminya Bisa Menghubungi Ke Email Ataupun Ke Instagram Selain Itu Kita Juga Ada Program Adopsi Adopsi Terumbu Karang Ini Adopsi Ini Kita Lakukan Saat Ini Di Kepulauan Seribu Yang Rencananya Nanti Akan Di Kepulauan Segira Seperti Itu Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Dukungan Kita Untuk Kemulihan Terumbu Karang Sekaligus Kita Harapkan Dengan Beberapa Program Adopsi Yang Kita Lakukan Ini Bisa Menjadi Salah Satu Mata Pencarian Alternatif Bagi Masyarakat Yang Tinggal Di Pesisir Karena Mungkin Sektor Wisata Yang Sedang Turun Akibat Pandemi Sehingga Masyarakat Ini Membutuhkan Alternatif Lainnya Dengan Program Adopsi Ini Kita Setidaknya Bisa Membantu Pemulihan Ekosistem Sekaligus Memberikan Manfaat Secara Ekonomi Pada Masyarakat Dengan Mereka Mau Menanam Merawat Kita Secara Jarak Jauh Bisa Ikut Program Adopsi Ini Jadi Kita Tidak Perut Turun Langsung Tapi Kita Secara Jarak Jauh Bisa Memberikan Kontribusi Kepada Alam Dan Masyarakat Setempat Mungkin Itu Saja Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Selamat Sore Terima Kasih Kak Siva Luar Biasa Sekali Saya Tertarik Dengan Pola Edukasinya 4A Amati Analisa Ajarkan Lalu Aksi Semoga Kita Juga Punya Kesempatan Untuk Melakukan Banyak Hal Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Lainnya Terima Kasih Kasih Atas Materinya Kali Ini Kita Akan Masuk Ke Sesi Diskusi Untuk Rekan Semua Jika Ada Yang Ditanyakan Bisa Disampaikan Sudah Ada Masuk Dari Kak Joshua Namun Dari Maritim Mudah Nusantara Kalimantan Barat Ditujukan Ke WWF Berarti KRD Bagaimana Upaya WWF Dalam Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Hewan Yang Terancam Punah Serta Bagaimana Menurut KRD Kebijakan Pemerintah Dengan Hutan Adat Yang Semakin Hari Semakin Mengalami Penurunan Demikian Oke Terima kasih Banyak Pertanyaannya Nah Upaya WWF Untuk Kelestarian Khususnya Spesies Terancam Ini Memang Kita Menyebutkan Tadi Di Program Kerja Kita Bahwa Kita Ikut Mendorong Perlindungan Biotal Laut Yang Ada Nah Secara Khususus Di WWF Itu Ada Ada Program Untuk Perlindungan Penyu Kemudian Hiu Dan Pari Kemudian Marin Mamau Nah Kalau Dari Penyu Ini Kita Coba Di Beberapa Lokasi Seperti Di Paloh Dan Kemudian Di Jenwomom Atau Di Seorang Bagian Pesisir Utara Di Tamrau Keupatan Tamrau Itu Monitoring Peneluran Penyungu Dari Monitoring Peneluran Penyungu Misalnya Di Paloh Yang Sebelum 2010 Setidaknya Pemanfaatan Telur Penyu Atau Poaching Atau Apa Istilahnya Perguluan Liar Itu Hampir 100% Ada Tapi Dengan Program Monitoring Yang Melibatkan Masyarakat Terlibat Dalam Pendataan Sarang Telur Penyu Hingga Saat Ini Bisa Menurunkan Persentase Yang Tadi Itu Hingga 20% Dan Tiap Tahun Angkanya Fluktuatif Tapi Secara Rata-rata Itu Sekitar 20% Masih Ada Perburuan Telur Penyu Di Sana Itu Salah Satu Istilahnya Upaya-upaya Yang WWF Lakukan Nah Secara Nasional W WWF Itu Turut Andil Bersama Pemerintah Dan Mitra Lainnya Itu Dalam Pembuatan Rencana Aksi Saat Ini Sudah Ada Rencana Aksi Nasional Mengenai Konservasi Untuk Mamalia Laut Kemudian Rencana Aksi Untuk Penyu Dan Ada Juga Untuk Memetakan Hiu Dan Pari Yang Yang Mana Istilahnya Perlu Dilindungi Salah Satunya Yang Sudah Dilindungi Itu Kan Misalnya Hiu Paus Atau Hiu Tutul Atau Spesiesnya Yang Namanya Ringkodun Taipus Atau Hiu Yang Paling Besar Itu Saat Ini Sudah Dilindungi Penuh Pemerintah Kemudian Pari Manta Itu Sudah Dilindungi Penuh Nah Itu Baya Yang Ada Nah Tapi Ini Memang Penurunan Apa Terima Makanya Itu Perlu Kolaborasi Banyak Pihak Pemerintah Punya Inisiatif Banyak Cukup Baik Tapi Perlu Didukung Oleh Pihak Pihak Lain NGO Akademisi Masyarakat Nah Mungkin Itu Yang Sebagai Gambaran Upaya Yang Ada Mudah-mudahan Menjawab Pertanyaannya Oke Terima kasih K.R.B Mungkin Pertanyaan Dari K.A.R.I.S Juga Terkait Kolaborasi Dalam Penanganan Mungkin Spesifiknya Apakah Ada Khusus Untuk Di Paloh Kabupaten Sambas Di Paloh Kabupaten Sambas Iya Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Paloh Itu Termasuk Yang Didampingi BWF Hingga Sudah Ditetapkan Menjadi Kawasan Konservasi Disana Aset Yang Ada Peneloran Penyu Peneloran Penyu Dimanfaatkan Telor Saat Ini Yang Sudah Disebutkan Sudah Cukup Baik Bisa Diturunkan Pemanfaatannya Tapi Kita Coba Mempersiapkan Alternatif Live Yang Ada Misalnya Untuk Pariwisata Pariwisata Pantai Di Paloh Itu Cukup Menarik Banyak Wisatawan Yang Datang Juga Khususnya Lokal Dan Kalau Lokal Itu Di Masa Pandemi Seperti Ini Cukup Bisa Bertahan Dibanding Pariwisata Yang Mengandalkan Turis Asing Yang Datang Kita Coba Mendampingi Dari Sisi Bagaimana Wisata 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 Melihat Penyu Bertelor Yang Baik Kemudian Wisata Pantai Dengan Menghitungkan Carrying Capacity Atau Bagaimana Wisatawan Itu Cukup Nyaman Dengan Ruang Yang Ada Terus Kemudian Penurunan Ansaman Yang Ada Di Laut Juga Dengan Karena Melayan Itu Misalnya Mau Menangkap Penyu Tapi Eh Bukan Mau Menangkap Tunah Tapi Tidak Sengaja Penyu Tertangkap Juga Nah Itu Yang Kita Sebut Bycatch Atau Tangkapan Samping Atau Tangkapan Yang Tidak Sengaja Ditangkap Sebenarnya Nah WWF Juga Berusaha Memfasilitasi Ada Inovasi Menggunakan Green Light Lampu LED Warna Hijau Yang Dipasang Di Alat Tangkap Jaring Itu Itu Cukup Mencegah Penyu Untuk Istilahnya Nyamperi Jaring Itu Nah Itu Ada Teknologinya Yang Kita Coba Sosialisasi Dan Berharap Nelayan Di Paloh Bisa Menerapkan Itu Di Samping Jaringnya Jaringnya Kalau Nangkap Penyu Bisa Rusak Ini Bisa Mengurangi Kerusakan Jaring Jaring Juga Dengan Teknologi Pengurangan Mitigasi Tersebut Oke Terima kasih Jadi Intinya Untuk Poin Bahwa Apakah Ada Fokus Terkait Kepunahan Tentu Ada Dan Ada Kolaborasi Juga Dengan Pemerintah Untuk Daerah-daerah Yang Memang Kritikal Terima kasih Semoga Bisa Menjawab Lalu Pertanyaan Selanjutnya Untuk Kak Siva Dari Si Manjuntak Dari Green Equator Apakah Mahasiswa Yang melakukan Riset Tentang Transmalasi Atau Pengamatan Terumbu Karang Apakah Yasan Terangi Bisa Dilibatkan Dalam Riset Tersebut Ini Request Silahkan Oke Terima kasih Tadi Pertanyaan Dari Si Manjuntak Jadi Untuk Terkait Dengan Riset Ada Beberapa Riset Terangi Yang Sorry Mau Sebentar ya Mungkin Sekalian Biar Bisa Dijawab Juga Sama Dari Si Manjuntak Apakah Bisa Dijadikan Pengamatan Lalu Seberapa Kuat Dukungan Private Sektor Dalam Kerja-kerja Konservasi Yang Dilakukan Dan Bagaimana Keberlanjutannya Di situasi Pandemik Jadi Untuk Program Riset Yang Dilakukan Terangi Kita Memang Ada Beberapa Riset Yang Dilakukan Gak Hanya Dilakukan Oleh Lembaga Ataupun Kolaborasi Dengan Beberapa Mitra Tapi Juga Akademisi Seperti Mungkin Mahasiswa Atau Dosen Jadi Kita Terbuka Bagi Mungkin Ada Mahasiswa Yang Memang Mau Melakukan Kegiatan Riset Terkait Dengan Transplantasi Nanti Bisa Langsung Saja Kontakt Ke Email Yayasan Terangi Atau Ke Instagram Nanti Ada Admin Yang Akan Membantu Untuk Menghubungkan Dengan Masing-masing DPC Atau Keterkaitan Dengan Judul Yang Akan Diambil Terus Kemudian Tadi Satu Lagi Terkait Dengan Yang Untuk Pertanyaan Kedua Untuk KHT Bukan Untuk Terangi Saya Salah Baca Mungkin Disini Ada Kak Yasir Dari Siman Junta Green Equator Seberapa Kuat Dukungan Private Sektor Dalam Kerja-kerja Konservasi Yang Dilakukan Dan Bagaimana Keberlanjutannya Di situasi Pandemik Silahkan Kak Yasir Terima Kasih Pertanyaannya Tentunya Kita Membuka Peluang Kerjasama Dengan Mitra Lokal Kita Terkait Dengan Dalam Hal Ini Kehati Melakukan Reset Atau Studi Pendahuluan Selalu Melakukan Kemitraan Dengan Apa Namanya Universitas Lokal Maupun NGO Dalam Kerangka Melakukan Studi Lebih Lanjut Contohnya Kita Melakukan Studi Reset Studi Pendahuluan Di Pulau Sangiang Bersama Teman-teman Kita Barang Terangi Dalam Waktu Dan Kita Baru Selesai Melakukan Kerjasama Dengan Unila Dalam Kerangka Melihat Ekosistem Dukungan Ekosistem Mengroh Terhadap Keberadaan Rajungan Yang ada Di Taman National Y Kambas Dalam Hal Ini Kita Terus Melakukan Kerjasama Dan Keterlibatan Mahasiswa Terus Kita Lakukan Tentunya Proses Ini Kita Dorong Juga Melalui Pendekatan Yang Berkelanjutan Jadi Setelah Melakukan Studi Pendahuluan Harapan Kita Kita Juga Ingin Melakukan Pendekatan Pada Generasi Muda Bahwa Proses Ini Tidak Hanya Kita Dorong Untuk Studi Saja Namun Bagaimana Melakukan Implementasi Di Lapangan Tentunya Di Tengah Pandemi Ini Kita Lagi Mencari Beberapa Alternatif Yang Tentunya Bisa Berdampak Untuk Stimulus Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Juga Bagaimana Proses Transfer Knowledge Antara Kehati Terus Kemudian Mitra Dan Juga Apa Namanya Anak Generasi Muda Dalam Hal Ini Yang Tergabung Dalam Biodiversity Warrior Atau Segala Macam Bentuknya Itu Kita Tentunya Akan Coba Kaji Lebih Lanjut Jadi Seperti Itu Prosesnya Dari Kehati Yang Kita Lakukan Bersama Dalam Kerangka Melakukan Studi Pendahuluan Seperti Ini Terima Kasih Terima Kasih Kak Yasir Sudah Menjawab Tadi Mohon maaf Sepertinya Saya Salah Membaca Untuk Terangi Jadi Yang Dimaksud Dari Kak Semen Juntak Adalah Apakah Kajian-kajian Sebelum Pelaksanaan Program Yang Dilakukan Terangi Melibatkan Masyarakat Setempat Khususnya Anak Muda Selain Itu Apakah Program Membawa Perubahan Yang Terukur Bagi Konservasi Silahkan Kak Siva Terima Kasih Kak Yasir Oke Baik Jadi Untuk Program-program Kajian Yang Dilakukan Oleh Terangi Tidak Hanya Memang Tadi Dilakukan Dari Instansi Saja Tapi Juga Pelibatan Dari Masyarakat Khususnya Anak-anak Muda Jadi Ada Beberapa Universitas Juga Yang Bekerjasama Dengan Kami Secara Tidak Langsung Mereka Awalnya Mungkin PKL Terus Kemudian Kita Libatkan Dalam Kajian-kajian Yang Mereka Akan Angkat Sekaligus Yang Memang Sedang Perang Jalankan Jadi Memang Ada Dari Komunitas Komunitas Muda Seperti Kita Ada Bersama Biodiversity Warrior Terus Kemudian Ada Dari Things Go Green Kemudian Si Soldier Yang Di Manado Dan Beberapa Komunitas Anak Muda Lainnya Seperti Itu Terus Kemudian Hasilnya Juga Sekarang Cukup Signifikan Terutama Bagi Dua Komunitas Yang Sedang Bekerjasama Dengan Terangi Seperti Si Soldier Yang Baru Ini Mengadakan Kegiatan Sendiri Berupa Transplantasi Terumbu Karang Di Wilayah Sulawesi Utara Seperti Itu Terus Kemudian Untuk Rakan-rakan Dari Things Go Green Yang Mengimplementasikan Kegiatan Terkait Dengan Isu Lingkungan Khususnya Sampah Seperti Itu Pak Terima Kasih Pak Atas Penjelasannya Ini Tentu Memang Melibatkan Dan Ada Dampak Dampak Yang Signifikan Sepertinya Setelah saya baca Tidak ada Pertanyaan lagi Namun Saya Coba Berikan Kesempatan Kepada Pak Dokter Surya Wiranto Mungkin Untuk Memberikan Tanggapan Atau Mungkin Memberikan Masukan Terkait Diskusi Kita Seseorang Banyak Banyak Sekali Saya Dapatkan Manfaat Pengetahuan Dari Rekan-rekan Sekalian Terima Kasih Saya Memang Tugas Saya Dulu Di Laut Jadi Saya Gemar Dengan Kemaritiman Dan Saya Kebetulan Juga Jadi Dosen Pengajar Di Universitas Pertahanan Khususnya Di Keamanan Maritim Sehingga Saya Gemar Sekali Mengikuti Webinar Webinar Ini Utamanya Menambah Pengetahuan Walaupun Saya Sudah Cukup Senior Tapi Tentunya Banyak Saya Dapatkan Ilmu-ilmu Baru Dari Beberapa LSM-LSM Kemaritiman Tadi Saya Bisa Menimba Ilmu Baru Jadi Terus Saya Salud Banyak Sekali Anak-anak Muda Sekarang Maritim Muda Indonesia Yang Bergerak Di bidang Kemaritiman Jadi Ini Sesuai Dengan Keinginan Pak Jokowi Jangan Lagi Kita Mengenuhi Tapi Kita Memandang Laut Laut Itu Masa Depan Bangsa Indonesia Jadi Mari kita Jaga Laut Kita Untuk Kelas Terarian Keni Masa Depan Anak Jujur Kita Bagaimana Kita Ketahui Bahwa Kalau Di Darat Tentu Punya Keterbatasan Keterbatasan Seperti Kandungan-kandungan Mineral Sudah Banyak Dikerup Sehingga Kemungkinan Tidak Habis Seperti Batu Barah Ini Habis Terus Ada Energi Terbarukan Yang Menggantikannya Tapi Kalau Di Laut Berhubungan Kemana-mana Dari Samudera Satu Samudera Lainnya Tadi Disebutkan Juga Ada Triangle Di Indonesia Tentunya Migrasi Ikan Ini Banyak Sekali Lewat Indonesia Makanya Banyak Negara-negara Lain Menganfaatkan JTA Kita Apakah Dengan Kerjasama Atau Secara Ilegal Unegrated Fishing Banyak Dilakukan Dengan Banyaknya Generasi Muda Sekarang Yang Saya Lihat Terjum Dunia Kemaritiman Saya Sangat Bangga Artinya Kedepan Kemaritiman Indonesia Semakin Cerah Saya Kira Itu Dari Saya Saya Menyikmati Dan Menikmati Paparan Dari Rekan-rekan Sekalian Mudah-mudahan Suatu saat Nanti Bisa Kita Jumpa Lagi Dalam Satu Forum Kita Bisa Tukar Pikiran Terima kasih Pak Suri Atas Tanggapannya Luar biasa Dan Insya Allah Kita semua disini Adalah Pegiat-pegiat Yang Mau turun Tangan Tidak hanya Memberikan Pandangan Tapi juga Memberikan Asi Oke Sepertinya Sudah Cukup Mungkin Untuk Bapak Ibu Ataupun Rekan-rekan Sekalian Yang Belum Berkesempatan Untuk Ditanyakan Bisa Langsung Menghubungi Para narasumber Untuk Penutup Sesi Kita Kali ini Kita Boleh Untuk Semua Partisipan Untuk Buka Kameranya Kita Mau Adakan Dokumentasi Oke Boleh Tung Dihitung Bagaimana Dihitung Satu Dua Tiga Enggak Saya Lagi Tunggu Teman-teman Yang Lain Bisa Buka Kamera Maritim Punya Gaya Tersendiri Tapi Bukan Gayanya Hotman Paris Dengan Gaya Seperti Ini Maritim Muda Semuanya Bisa Ikuti Sebentar Masih Satu Dua Tiga Tiga Luar Biasa Terima Terima Kasih Semua Partisipan Dan Narasumber Bu Komerati Dari Yasa Negeri Rempah Lalu ada Pak Kak RD Dari WWF Lalu ada Kak Yasir Dari Terangi Lalu ada Kak Siva Dari Kehati Terima Terima Semoga Semoga Apa Yang Kita Lakukan Dari Jam 4 Hingga Sore Kali Ini Memberikan Manfaat Untuk Kebaikan Keanegah Regaman Hayati Yang Ada Di Indonesia Dari Saya Ijin Pamit Terima Kasih Atas semua Partisipasinya Mohon maaf Jika ada Kekurangan Dan Kesalahan Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Selamat Sore Salam Pemuda Laut Indonesia Jauh Lebih Terima 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 kasih.